Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Penguji Uji Inerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Tahun 2021 Perkenalkan nama saya Suryadi Intro Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Dan juga saya mengajar di SDN Kedaung, Kecamatan Pamulang Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 Saya akan melakukan video pembelajaran pada peserta didik kelas 3 Di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi ujian kinerja dalam UKM PPG Seperti apa video pembelajaran pada hari ini? Silahkan Bapak Ibu Penguji yang terhormat disaksikan video pembelajaran berikut ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Apa kabar semuanya? Selamat pagi pak Alhamdulillah baik pak Alhamdulillah kabar baik ya Terima kasih anak-anak sudah hadir pada pagi hari ini Sebelum Pak Yadi memulai kegiatan pada pagi hari ini Biasanya apa terlebih dahulu anak-anak? Berdoa Apa? Apa? Kita berdoa terlebih dahulu ya Sini ada Rea Kemarin sudah menjadi kapten kita ya Silahkan Rea dipimpin berdoa teman-temannya Mari teman-teman Kirta mabarakat Kita berdoa Doa dimulai Bismillah 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 Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini Berjalan dengan ancar ya Dapat dipahami dengan mudah Dan dapat diingat Serta ingatan tersebut Dapat dipanggil sewaktu-waktu Ya pada kesempatan kali ini Pak Yadi akan mengajarkan Tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 1 Keberagaman Dunia Bangsaku Pada kelas 4 Ya dengan model pembelajaran Problem Bleserdi Silahkan Untuk mengecek Akhirnya Silahkan Rea Alika Pak Silahkan Alika Mengabsen teman-teman Naura Hadir Hadir Terima kasih Alika dan Rea Sudah membantu Pak Yadi Mengabsen pada pagi hari ini Jangan lupa Nanti di Absennya melalui alamat link Di Dukli Jari Semiring Presensi 3C 2021 Kapten Rea Siap memimpin teman-temannya Untuk bernyanyi Kapten Rea Siap Pak Iya Silahkan Kapten Rea Mari teman-teman Kita menyanyikan Lagu Maju Tak Gentar Sambil Menggunakan Gerak Sambil Menggunakan Gerak Sambil Menggunakan Gerak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anak anak-anak pernahkah melihat gerak tarik tarian tersebut diilingi oleh alat musik lagu ya Iya kalau sebelumnya kemarin sudah belajar ada alat musik apa saja anak-anak nah kalian dapatkah mendengar buji alat musik tersebut apa yang bisa mengirukan suara gendang gitar nah kenapa suara alat musik tersebut dapat terdengar oleh telinga kalian ya kenapa Edgar ada bentaran Pak ada bentaran betul jadi suara atau bunyi berasal dari benda yang bergerak karena berirama ada iramanya jadi kita bisa membedakan iya betul nanti kita akan mengetahui ya kenapa tadi ada bunyi kenapa bunyi bisa terdengar oleh telinga kita dan lain sebagainya nah tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama setelah melakukan percobaan tentang bunyi pada tayangan powerpoint peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap ya jadi nanti kita tahu sifat-sifat bunyi kedua setelah melakukan percobaan tadi ya kita dapat merumuskan laporan dapat membuat laporan ya jadi kita tahu tadi sifat-sifat bunyi merambat terus kita bisa membuat laporannya yang ketiga nanti kita akan bisa menarik ya dengan catatan gerak tari bungong jempa nah dari catatan gerak tari bungong jempa ini nanti anak-anak bisa mempraktekan bagaimana tari bungong jempa dengan posisi duduk dengan teknik yang benar selain tujuan ada manfaat kita pada kegiatan hari ini yaitu setelah mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini selanjutnya kita akan mengetahui manfaat tari dan manfaatkan bunyi dalam kehidupan sehari-hari nah kita masuk ke dalam kegiatan inti nih anak-anak kita siap belajar siap anak-anak sudah pak kayak dicoba mau lihat nih konsentrasinya konsentrasi konsentrasi variasi tangkari ring 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 tangkari tunggung 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 silahkan kapten rea dikumpul teman-temannya mari teman-teman kita melihat video ya kalau yang sudah bisa ya sambil diikuti gerakannya ya kita belajar gerakan tari bungon jempa sambil diamati sambil dianalisis nah siapa yang tadi masih ingat gerakan pertama apa anak-anak tangan-teman tangan kanan di bahu tangan kanan di bahu tangan kanan di bahu tangan kanan di bahu ini kita pulang kali secara bersamaan dan mainkan secara bergantian pak iya hebat insat ya coba semuanya tangan kanan di bahu tangan kiri di paha pak tarinya tadi berasal dari mana ada Aceh pak oh Aceh Edgar hebat iya ada lagi yang mau menanyakan pertemannya tentang tari tersebut sekarang kita lanjutkan kita melihat gerakan-gerakan tari bungon jempa ada apa nah kita akan lanjutkan dari gerakan pertama pada tari bungon jempa nah silahkan anak-anak diamati gambar di depan nah lihat gambar apa tangan di bahu sama tangan kiri di paha tangan kiri iya betul ya tangan kanan di bahu tangan kiri di paha lalu berapa tangan aja anak-anak tutup dua satu dua iya bisa lalu setelah itu bergantian iya kalau tadi tangan kanannya di bahu sekarang tangan kanannya ada di paha nah kita coba ya langkah pertama dalam posisi duduk iya satu dua tiga satu dua satu dua bisa satu dua 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 wih hebat Pak Edi mau melihat Rhea dicoba Rhea silahkan satu dua satu dua wih hebat Rhea Pak Edi mau melihat Jiza Jiza diperanggakan saja gak apa iya iya coba Edgar bagaimana tadi gerakannya satu dua satu dua wah hebat Edgar kita lanjut ke gerakan kedua ya tangan kanan berdiri tangan kiri memegang siku tangan kiri berdiri dan tangan tangan kiri memegang siku iya coba kita peranggakan tangan kanannya berdiri tangan kiri memegang siku satu dua satu dua terus apa lagi satu tangan satu dua satu dua satu tangan terima mau melihat dulu tampilan naura nih naura iya hebat lalu ada Safa Safa coba diperagakan Safa coba Insan satu dua iya oke hebat terima kasih Insan iya terima kasih Safa juga dan yang lain teman-temannya satu dua satu dua sekali ya satu dua satu dua tepuk tangan satu dua satu dua tepuk tangan hebat semuanya kita lanjut ya ke gerakan yang ketiga kedua tangan kedua tangan tepuk lurus ke depan kedua tangan tepuk lurus ke depan ke atas dan diangkat kedua tangan tepuk lurus hebat itu gerakan yang tiga ya siap ya kedua tangan tepuk lurus ke depan mana gerakannya coba terus tepuk lurus setelah terus tepuk lurus ke atas sambil ya diangkat badannya satu dua tiga supaya ditampilkan saya bisa dengan azik satu dua tiga lagi azik lagi dua kali oke hebat coba dari pertama nih saya mau lihat dari pertama bisa siap faizah dan azik yang lainnya boleh juga mengikuti ya ya kita tampilkan nanti bergantian siap satu dua tiga dari yang pertama ya dua 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 empat kali ya dua satu dua satu dua rok rok satu dua satu dua rok rok baru kembangan bapak ya bisa ya bisa ya oke luar biasa siapa lagi yang mau mencoba ya kalifah gak apa-apa kalifah sama siapa ditemenin nabilah satu dua tiga oh cepat banget kalifah kayak enggak nabilah ayo baru sampai sini nabilah tadi terus ya lanjut oke oke hebat terima kasih nabilah dan kalifah bisa ya kita bersama-sama ya coba semuanya siap posisi duduknya ya satu dua tiga dua dua satu dua satu dua satu dua dua iya hebat luar biasa kita lanjut ya nah gerakan terakhir gak empat iya tepuk lantai tekanan serong kanan terus tepuk lantai serong kiri boleh ditambahkan dengan mengangkat tangan serong ke kanan mengangkat tangan serong ke kiri bersama-sama berakan dari yang pertama satu dua tiga mulai iya hebat yang diangkat ambil payah di setelkan musik ya ayo 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 Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Biasanya ya tarinya ya digunakan untuk apa? Ada yang tahu anak-anak biasanya? Ada pak. Ya, tari ada, itu. Biasanya digunakan untuk? Tari apa? Tari apa? Untuk menyambut, ya. Bisa menyambut kedatangan, ya. Bisa menyambut tamu yang spesial, tamu agung, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak siapkan alat tulisnya dan bukunya. Nah, kita tulis dan catat bersama-sama, ya. Gerakan dari tari bungong jempa tadi ada apa saja. Ya, selanjutnya setelah kalian tuliskan. Nah, buatan. Taraaa. Iya. Jadi, kalian buat peta pikiran, ya. Di tengah-tengahnya boleh tuliskan. Tari bungong jempa dalam posisi duduk. Nah, tadi gerakan pertama ada apa saja, ya. Nah, tuliskan. Tadi gerakan pertama ada. Tangan kanan di bahu. Tangan kiri di paha. Dilakukan secara berjaya. Jadi, ditulis, ya. Di kotak gerak yang pertama. Pertama. Ya, kita lanjut di kotak yang gerak kedua. Ada apa juga kedua? Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang si pus. Lakukan pergantian. Lalu tepuk tangan. Nah, tersesat. Kita lanjut ke gerak ketiga. Apa gerak ketiga tadi, Anang? Tangan, ke atas. Lalu tepuk tangan. Iya. Yang pertama, kedua tangan. Menekuk ke depan. Kedua tangan. Terus. 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 Terus ke tengah. Terus ke atas sambil badannya diangka. Terus ke tempat. Hebat, ya. Kita lanjut ke gerak yang terakhir, Anang-Anang. Apa lagi? Hebat, Edgar. Iya, betul. Tangan kanan serong. Tepuk ke lantai. Lalu tangan kiri. Eh, serong ke kanan. Tepuk ke lantai. Lalu serong ke kiri. Tepuk ke lantai. Iya. Boleh variasi ditambahkan dengan benakan lain juga boleh. Ya, 10 menit ya, Anang-Anang. Iya. Ditampilkan ke kamera, Insan. Lalu ada Faiza. Ditampilkan ke kamera, Faiza. Iya. Ada Mustafa. Iya. Lalu ada siapa lagi yang mau menampilkan ke depan? Eh, Pak. Anak-anak. Teman-teman yang lain. Inilah, ya, hasil dari, hasil karya, ya, atau konsep dari Edgar, Insan, Sapa, dan Faiza. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Luar biasa, ya. Iya. Jadi, seperti itu, ya, tampilannya. Iya. Terima kasih, anak-anak. Ya, sudah hebat-hebat. Sudah luar biasa. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah membuat kita konsep. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Pak Yadi mau lihat konsentrasinya. Pak Yadi punya tari yang lain. Selain tari bulan jempa. Siap, anak-anak? Iya. Siap. Iya. Sebelumnya, tarinya namanya Marina Menari. Kalau Pak Yadi bilang Marina, tangannya ke dadanya. Marina. Iya. Marina. Siap. Kalau Pak Yadi bilang menari, tangannya diputar. Kalau Pak Yadi bilang menara, tangannya ke atas untuk menara. Marina menari. Nah, orang. Iya. Kalau Pak Yadi bilang merana, seperti orang sedih. Kita coba sama-sama semuanya. Iya. Satu, dua, tiga. Marina. Mana suaranya? Marina menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Bisa. Marina merana di bawah menara. Di bawah menara. Marina merana. Bisa. Ya. Marina menyanyi. Di kanan menara. Di kanan menara. Marina menyanyi. Saya. Marina menanti. Di kiri menara. Di kiri menara. Marina menanti. Oke. Sudah apa lah anak-anak? Empat gerakan. Siap. Kita mulai dari gerakan pertama ya. Oke. Satu, dua. Sambil bernyanyi. Bisa nyanyinya? Bisa nyanyinya? Ya. Gak apa-apa sambil ikutin kayak gitu. Ya. Jadi biar bisa. Oke ya. Siap ya. Satu, dua, tiga. Marina menari. Menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari. Di bawah menara. Di bawah menara. Marina merana. Marina menyanyi. Di kanan menara Di kanan menara Marina menyanyi Marina menanti Di kiri menara Di kiri menara Marina menanti Terima kasih anak-anak Tepuk tangan ke kita semua Hebat-hebat konsentrasinya Bisa semuanya Gerakannya Kita lanjut ya Selanjutnya kita akan belajar Tentang bunyi Sudah siap alat prajanya anak-anak Ada yang tahu tadi Kenapa bunyi dapat terdengar Tadi katanya ada Oh karena bunyi Betul hebat Karena ada getaran Karena bergetar Jadi betul ya Semua benda yang bergetar Menghasilkan Bunyi Betul hebat ya Bagaimana sih Tadi benda yang bergetar Menghasilkan bunyi Tiba-tiba bunyi tadi Yang dihasilkan benda Ada nih Terdengar di tengah-tengah Nah Kita akan melakukan Percobaan Nah sudah siap Coba lihat anak-anak Alat dan bahannya ada apa saja Ada Baskom Baskomnya sudah diisi Ayo anak-anak Sudah Yang pertama Coba terlebih dahulu Dipegang penggarisnya Anak-anak Halo Ada yang buat telepon-teleponan Tadi tanya Jadi penggaris ini Kita akan coba Membuktikan Bunyi Merambat Melalui Benda padat Nah Yang pertama Langkah kerjanya adalah Siapkan Siapkan penggaris Nah Siapkan penggaris Yang kedua Terima kasih Siap Yang kedua Langkah kerjanya adalah Dekatkan ujung penggaris Ke salah satu telinga kalian Ini apa ya Iya Seperti ini Betul Ini apa Iya Betul Insan Habibi Nabilah Edgar Naulah Jizah Dan lain sebagainya Faizah Iya Lalu Diketukkan Pelan Pada ujung yang satunya lagi Ujung yang sebelah sini Ya Diketuk Ketuk pelan Nah Dengar tidak suaranya anak-anak Dengar Terdengar Nah Sekarang Dijauhkan Penggarisnya Lalu ketuk pelan lagi Di ujungnya Terdengar Terdengar Nah Kayaknya mau bertanya Suaranya lebih kencang mana Terdengarnya Ketika kalian dekatkan Ya Kuk telinganya dengan penggarisnya Ketuk-ketuk Pelan Lalu Lebih jelas di telinga ya Ya Betul Ya Nanti kita mengisi tabel ya Jadi terdengar ya Bunyi merambatnya Lebih cepat Menggunakan Meda padat Dibandingkan Udara Ya Jadi ketika kalian Ya Tidak mendekatkan ke kuping Itu bunyinya merambat Melalui udara Ketelinga kalian Jadi tidak terlihat nih Bunyinya Merambat melalui udara Nah Jadi Bunyi dapat terdengar Lebih kencang Ketika merambat Melalui benda Padat Dibandingkan Melalui udara Ya Kita lanjut Ke percobaan Kedua Disiapkan Baskom berisi air Sudah pak Sudah Hati-hati tumpah ya Hati-hati tumpah anak-anak Hati-hati Baskomnya tumpah Nanti kena laptop Atau kena hp-nya Ya pelan-pelan Diangkatnya Nah Lalu Miringkan Telinga kalian Ke air Lalu diketuk-ketuk Bagian luar Baskomnya Terdengar pak Terdengar Terdengar pak Sekarang Posisi kalian Berdiri Posisinya berdiri Lalu diketuk-ketuk Kembali Ya Posisinya berdiri Lalu diketuk-ketuk Kembali pelan Tanya-tanya Pak Edi mau bertanya Lebih kencang mana Suaranya terdengar Ketika kamu mendengarkannya Melalui air Atau melalui udara Telinga Terdengar pak Terdengar pak Terdengar pak Terdengar pak Terdengar pak Betul Ya Jadi bisa disimpulkan Siapa yang bisa menyimpulkan nih Padang-terdengar Padang Iya Jadi lebih terdengar jelas Suara lebih terdengar jelas Ketika Ya Suara atau bumi Merambat melalui Benda padat Atau Benda cair Dibandingkan dengan Udara Ya Suaranya lebih jelas Air Dengan Tadi penggaris ya Benda cair Dengan benda padat Sampai sini Sampai sini anak-anak Ada yang ingin Tanya kan tidak Tidak Tadi ya Kita sudah Mencoba Ada Tiga Tadi merambat Melalui penggaris Penggaris adalah Benda padat Merambat melalui Air di baskom Air adalah Benda cair Dan merambat Melalui udara Udara adalah Benda gas Nah Tadi dari tiga Percobaan tersebut Kita simpulkan ya Anak-anak Percobaan pertama Media atau perantaranya Tadi apa namanya Penggaris Atau benda Padat Bunyi yang dihasilkan Terdengar atau tidak Anak-anak Terdengar Terdengar Hebat Luar biasa Yang kedua Tadi media atau perantara Penambatan bunyinya Apa anak-anak Air Air Iya betul Naura Faiza Eh Faya Iya Iya Insan Betul Penambaranya adalah Air Atau Zat cair Bunyi yang dihasilkan Terdengar atau tidak Anak-anak Terdengar Nabila Ya hebat Nabila Nah Lalu yang ketiga Melalui apa nih Udara Melalui udara Pak Yadi lagi berbicara Terdengar atau tidak Anak-anak Terdengar Nah Berarti Tadi ya Bunyi dapat merambat Melalui benda padat Benda cair Dan Benda gas Mudara 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 Hebat Luar biasa Jadi Ya Rambat bunyi Perantaranya ada tiga ya Iya Padat Cair Dan Gas Siapnya Jawab pertanyaan anak-anak Pertanyaan yang pertama Melalui media apa saja Bunyi dapat merambat Dan sampai ke telinga kita tadi Benda padat Benda padat Terus ada apa lagi Benda cair Benda cair Hebat Lagi apa lagi Udara Udara Atau Gas Iya Luar biasa Beri teman-teman Aplaus buat ria Semuanya Siapa yang mau mencoba Menjawab pertanyaan kedua Merambat Oh Faiza Nama benda Apakah yang digunakan Untuk menambatkan bunyi Tadi ada apa saja Namanya Faiza Penggaris Iya Luar biasa Hebat Penggaris terus Air Air di baskom Terus Air Udara Hebat Oke Terima kasih Faiza Beri teman-teman buat Faiza Siapa yang mau menjawab Pertanyaan ketiga Ada Mana Iya Edgar Oke Siap Apakah bunyi yang dihasilkan Dari setiap media Sama Edgar Terdengarnya sama Tidak bunyinya Berbeda Berbeda Nah ada pertanyaan selanjutnya Kenapa Berbeda Edgar Lebih terdengar Air Daripada Benda padat Iya Daripada benda padat Atau benda gas Atau udara 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 Bunyi yang dihasilkan dari setiap media Sama atau tidak Tidak Berbeda pak Betul Kenapa Karena bunyi yang dihasilkan Ya merambat Bunyi yang merambat dari benda padat dan benda cair Lebih terdengar jelas Dibandingkan melalui udara Beri temuk tangan buat Edgar Kita lanjut ke pertanyaan keempat Siapa yang mau menjawab pertanyaan keempat Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi Benda padat Benda padat kata Nabila Gak apa-apa ya kita nyoba Kita simpulkan keseluruhannya ya Tentang perambatan bunyi Bunyi dapat merambat melalui apa saja tadi Benda air Benda padat Benda padat Udara Udara Betul Jadi kesimpulannya betul ya Hebat semuanya Jadi kesimpulannya adalah Bunyi dapat merambat melalui benda padat Benda cair Dan gas atau udara Selanjutnya adalah laporan tentang percobaan Kifat bunyi Ada nama percobaan Tujuan Alat dan bahan Langkah kerja Hasil percobaan Dan kesimpulan Udah pak Hebat Sekarang kita tampilkan Ayo Siapa yang kita tampilkan Nah Coba ditampilkan kembali Nabila Rea Safa Dan Etia Nah Nabila Nabila Nabilanya mana Nabila Ya Ini ya teman-teman Uih Hebat Sudah selesai semua Kita bareng-bareng Semuanya coba ditampilkan Hasil percobaan Ya Yang belum Insan sudah Insan Belum pak Belum gak apa-apa Dilanjutkan yang dulu Jiza Sudah belum Belum gak apa-apa Nanti Tugasnya Dikirim ke Whatsapp Payadi Ya Jafri Tugasnya Dipoto Dikirim Jafri Ke Whatsapp Payadi Siap Anak-anak Siap Oke Bunyi Merupakan gelombang Yang perambatan Aratnya Sejajar Temannya ada Di depan Tapi kamu Manggilnya Ke belakang Hai teman Suaranya Jadi tidak Terdengar Jelas Kesimpulan Siapa yang Mau mencoba Menyimpulkan Anak-anak Menarik Bungong jumpa Bungong jumpa Berasal dari mana Aceh Dalam posisi duduk Tadi ya Ada tangan Tadi ya Menepuk Paha Menepuk Kundak Berdiri Tepuk ke depan Dan seterusnya Secara bersantai Oke Siap Tentang bunyi Apa yang bisa Raya simpulkan Tentang bunyi Mas Ya Kayak ditambilkan Edgar Silahkan Bunyi Dapat Terdengar Dari media Air Dan Benda padat Dan udara Bunyi terdengar Yang lebih Keras Dari media Apa Benda apa Saja Air 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 penguatan kembali ya tadi ya kita sudah mencoba tari bungong gempa yang berasal dari Aceh, gerak tarinya kita coba adalah dalam posisi duduk ya tadi ada berapa gerakan ada 4 gerakan ya menepuk pundak dan paha tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang sikut secara bergantian tepuk tangan ya lalu tepuk tangan ke depan, ke tengah dan ke atas lalu menepuk serong kanan ya ke lantai lalu menepuk serong kiri ke lantai, jadi 4 gerakan tersebut ya lalu ada bunyi, bunyi dihasilkan dari benda yang berletar ya dan bunyi dapat terdengar melalui perantara media benda zat padat zat cair dan udara atau gas sampai sini ada yang mau bertanya lagi ya nanti setelah ini kalian mengerjakan lkpd dan soal evaluasi anak-anak nanti kayak dikirimkan tugasnya melalui whatsapp group ya nanti ada lkpd dan soal evaluasi soal evaluasinya nanti melalui google form ya jadi anak-anak nanti ada 10 soal bisa langsung mengklik saja jawabannya nah nanti jika nilai hasil evaluasinya kurang dari 70 ya maka dilakukan remedial ya ya kayak dilakukan remedial nanti jika evaluasinya lebih dari 80 ya kita pengayaan tadi dalam posisi duduk nanti ada lagi posisi berdiri dan seterusnya bunyi juga ada sifat-sifat yang lainnya nanti akan kita pelajari di pengayaan ya kayak remedial dan pengayaan kayak diinfokan di grup oke siap anak-anak bagaimana perasaannya anak-anak hari ini setelah menari dan mengikuti kegiatan luar biasa luar biasa gembira gembira terima kasih kapten rea telah membawa perjalanan dengan menyemakan dan penuh tanggung jawab sama iya sama-sama nah selanjutnya ya untuk gelar kapten selanjutnya ya Pak Yadi akan serahkan kepada ayo menurut kalian siapa nih yang paling aktif hari ini untuk menjadi kapten selanjutnya kapten selanjutnya adalah Edgar beri tangan buat Edgar mana Edgar iya Edgarnya sambil malu-malu dia sebelum kita tutup kita membaca doa terlebih dahulu siap kapten Edgar siap Pak mari kawan-kawan kita berdoa sesudah belajar ya lah ya ya Allah Maksud 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 Rabbal Alhamdulillah Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar terima kasih semuanya sampai jumpa kembali terima kasih ya Pak ya sama-sama sekian dari Pak Yadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tiba-tiba tiba-tiba anak-anak makasih semuanya Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!